Welcome again with me para Blopers Gengs, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang Peknik Inbreed yang benar Nah, sebelum ini Kita lihat Inbreed yang benar itu Kita Cek indukan jantannya Nih Indukan jantannya F0 ya, atau Indukan pertama Nih, ini Indukan jantan pertamanya nih, kalau misal lihat Jenisnya Fancy Cooper Nih, Peknik Inbreed itu kayak gini ya Nah, ini indukan jantan pertama Dan ini juga Kita Meng-copy Indukan Jantan, nah, tuh F3 F3 gue Oke Kalian bisa lihat, nah Jadi, gue mau Menjelaskan tentang Peknik Inbreed Jadi, yang Bentar ya Sebelum nonton video ini, ada bagian kalian nonton Untuk gue dulu, oke? Oke, jadi disini gue mau Njelaskan tentang Peknik Inbreed ya Dimana Ini Disini tuh ada F0 Atau F0 Indukan pertama ya 0 itu Ini jantan Ini di F0 Betina Nah, disini kita akan Menjelaskan tentang Banyak kesalahan yang sering Di Apa sih namanya? Yang sering dilakukan oleh pemula-pemula ya Seperti Teknik Inbreed yang katanya banyak cacatnya Banyak Pokoknya emang jelek lah Teknik Inbreed yang salah itu seperti apa Nah, gue Sebelum kita ngebahas tentang Inbreed yang benar Kita Jelaskan Inbreed yang salah dulu ya Jadi Inbreed yang salah itu Kayak gini nih F0 Di X F0 Hasilnya Disini ada F2 Eh, F1 F1 Disini Pasti gini Ini F2 Ini F2 Terus dikawinin lagi gini tuh Jadi F3 Dan seterusnya gitu Dan Ini DST Dan seterusnya seperti gini Ini itu Teknik Teknik Inbreed yang salah ya Ini Ini salah Selesalah Kalau untuk Teknik Inbreed dari F0 ke F1 sama F1 Menghasilin F2 ke F2 itu masih bisa ditoleransi Jadi Di Masih bisa ditoleransi ya Kalau yang kesini tuh Ini ke ini Jadi F2 F2 sama F2 Itu masih bisa ditoleransi nih Jadi F2 itu tuh Masih bisa ditoleransi Kalau dari F1 ke F1 ke F2 Nah Rata-rata Kalau dari F2 ke F3 itu Nah itu yang salah Kadang-kadang Kayak gini Dan hasilnya Itu pasti rata-rata Burayaknya tuh Kalau nggak banyak yang sacat Gagal mutasi Selo abadi Terus Banyak yang Kalau ini bonsai lah Bonsai tuh kan masuknya cacat ya Bonsai gitu ya Jadi ini tuh teknik-teknik yang sering Sering banget Pemula-pemula itu salah gitu ya Ini gue praktek sendiri Gue juga udah nyoba teknik ini Dan hasilnya Nol besar Dan hasilnya nol besar ya Nggak 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 Kebagus gitu Nah Disini kita akan ngejelasin tentang teknik Ingrid yang benar ya Jadi teknik ingrid yang benar itu kan Si ini tuh Ngasilin Ngasilin F1 Jantan Ngasilin F2 F2 F1 Betina Nah Kalau untuk penyetep Kalian bisa Kalau pengen nyetep si F2 ini Kalian bisa Ini F0 Kita rawinin Sama F Kesini nih Jadi si Ini Jadi disini tuh ada Kalau disini tuh Kayak gini nih Kawinnya Backbreedingnya Nah Jadi si F0 ini Si jantan ini Kita kawinin Dengan si F1 Betina F1 Betina ini Biar ngasilin F2 Nah Ngasilin F2 F2 Ini kan jantan Ini M F ya Ini Jantan Ini female Male Female Gitu Jadi ini Untuk dapetin Hasil si F2 Nah Kita copy Si F0 Jadi kita Mendekatin aja Gitu Kalau misalkan Nyari betinnya Itu yang Hampir mirip Yang kita mau Nah Sudah jadi F2 Nah Kita bisa kawin Balik Kawin balik Kalau gue sih Biasanya Untuk nyetak F2 Female Atau F2 Male Itu gue Kadang-kadang F0 ini Gue kawin F1 Ini Female Terus F0 Betina Gue kawinin Sama F1 Yang jantan Jadi Kita cari F2 Nah Dari F2 Ini Kita mau Cetak F3 Kalau F3 Ini Kita lihat dulu Kalau misalkan Jantannya Masih ada Yang F0 Jantannya Masih Produksi F0 Maksudnya Tuh Kita Female Ini Yang mudah Mendekati Kita balikin Lagi Ke Jantan Yang 0 F0 Ini Nah Ini Yang ini Kesini Jadi Si Jantan ini Kita kawin Ke female Untuk Hasilin F3 Nah Si jantan F2 Ini Jantan F2 Ini Kita kawinin Sama Boleh Ke F1 Boleh Ke F0 Betina Ya Tapi Kalau F0 Betina Biasanya Betina Terlalu Besar Kalau Lebih Bagus Untuk F3 Ini Nah F4 Itu Kalau Gue Itu Mau Ngasih Limpin F4 Itu Dari F3 Ini F3 Ini Kan Gue Ambil Male Male Sama Female Female Nah Si Female F3 Ini Ini Si Female F3 Ini Gue Kawin Balik Sama F1 F1 Ini Gue Kawin Balik Sama F1 Untuk Untuk Hasilin F4 Nah Ini Gue Kawinin F1 Atau F2 Bisa F2 Atau F1 Lebih bagus F1 Karena F0 Ini Ini Kita Kita Nunggu Nunggu Agak Kelamaan Dan Sejantannya Juga Belum Tahun Tuhan Minta Tahu Umurnya Seperti Apa Nah Kita Siapin F1 Jantan Atau F2 Jantan Kalau Lebih bagus F1 Kalau Yang F3 Betinanya Eh Yang Jantan Ini Kita Kawinin Sama F2 F1 F1 Atau F2 Kita Kawinin Antara Ini Sama Jadi Kalau Sekali Kawinin Itu Kalian Harus Jantan Betina Jadi Dua Pasang Jadi Dua Pasang Jadi Biar Hasilnya Itu Kita Tahu F4 Seperti Apa Gitu Gue Kalau Yang Gue Itu Baru Sampai Sini Tapi Gue Udah Sediain Buat F4 F3 Udah Dapet Jantannya F Betinanya Juga Dapet Lagi Gue Progres Dulu Ngasilin F4 Hasilnya Seperti Apa Jadi Kita Mau Copy Paste Si Jantan Kalau Misalnya Jantannya Itu Kan Kita Biasanya Ngeliat Jantan Bagus Cernak Larnanya Cerah Merahnya Pekak Gitu Kan Nah Ini Adalah Teknik Inbreed Dimana Kita Mengurangi Hasil Kegagalan Hasil Kecacatan Kecat Pasti Ada Berapa Persen Tapi Kita Menghindari Kadang Suka Bonsai Seperti Itu F4 Nah Ini Teknik Gua Ya Gue Ini Teknik Ini Sudah Gua Pelajarin Sama Gua Cari Cari Juga Di Youtube Sama Gua Tanya Tanya Juga Ketan Apa Peternak Peternak Gitu Ya Mereka Banyak Yang Berbeda Tapi Gua Nyobain Teknik Gua Ini Ya Gitu Jadi Masih Gitu Doang Sih Semoga Teknik Ini Bermanfaat Untuk Kalian Gitu Ya Seperti Itu Gengs Jadi Gua Agak Lama Juga Upload Video Soalnya Gua Lagi Progress Juga Nih Buat Nyetak F4 Si Fancy Cooper Karena Gua Emang Spesialis Dipengen Itu Di Fancy Cooper Kalau Yang Lain Gua Nggak Terlalu Mendalami Tapi Kalau Yang Lain Juga Gua Nambah C Jenis Lain Gitu Oke Senex Selamat Berubah Berubah Selamat Lain Tapis Yang Merah Menemakan Bukis